Sekarang kita bahas soal-soal sifat kolligatif larutan yang sering muncul di UNBK maupun masuk perguruan tinggi negeri. Jadi yang sering muncul pada UNBK maupun masuk perguruan tinggi negeri. Oke, kalau ada soal, ini sering juga muncul. Larutan urea mendidih pada suhu 100,5 derajat Celcius. Mendidih pada suhu 100,5 derajat Celcius. Yang ditanya, titik beku larutan. Berarti ada hubungan antara titik didih dengan titik beku. Sudah, dia mendidih pada suhu 105, ini dia, 105 derajat Celcius. Kalau mendidih dia, itu menyatakan TDL-nya ya. Ya kan? Maka cari kalau TDL-nya sekian, titik dilarutannya, maka cari delta TB-nya. Maka delta TB-nya menjadi 100,5 dikurang 100. Maka jawabannya adalah 0,5 ya. Ya kan? Maka delta TB-nya sudah dapat 0,5. Nah, sekarang ditanya adalah titik beku. Nah, carinya gunakan saja rumus seperti ini. Hubungannya, delta TF per KF itu sama dengan delta TB per KB. Ini supaya diingat. Jadi, kalau ditanya data titik didih, ditanya titik buku, gunakan yang ini. Sudah. Dan sebaliknya. KF sudah ada. Harganya kan? KD sudah ada. Nah, sekarang yang ditanya adalah titik beku larutan. Berarti titik beku larutan berarti dari sini, delta TF ya. Oke, maka dari rumus ini, maka delta TF sama dengan dari rumus KF dikali delta TB, ya kan? Dibagi dengan KB. Oke. KF berapa? 1,86. Delta TB-nya sudah dapat tadi yang ini ya. Jadi, soal 0,5. Maka dikali 0,5. Dibagi KB. KB air berapa? 0,52. Sudah dapat. Berarti, delta TF-nya sama dengan 1,788 derajat Celcius. Sudah dapat 1,788 derajat Celcius. Ini masih delta TF ya. Sekarang ditanya adalah titik beku larutan. Berarti, T titik beku larutan adalah titik beku pelarut dikurang delta TF. Titik beku berapa? 0 dikurang 1,788 derajat Celcius. Sama dengan Minus 1,788 derajat Celcius. Ya, inilah hasilnya. Berarti, Minus 1,88 derajat Celcius. Gampang ya? Jadi, soalnya terlalu gampang. Tapi ini sering muncul. Oke? Terima kasih.